Intro Hari ufuk timur Hingga ke ujung barang Terukir dengan indah Jejak waktanku Silahunya takkan Menghapus kisahmu Terukir dengan indah Terukir dengan indah Terukir dengan indah Terukir dengan indah Silahunya takkan Silahunya takkan Silahunya takkan Silahunya takkan Kamu melakukan kesalahan besar Nawang Kamu sudah tidak suci lagi Kamu menodai dirimu sendiri sebagai bidadari Seharusnya kamu tidak boleh nikah sama manusia Tapi kamu telah melakukannya Kamu harus dihukum Ampun ayah anda Maafkan Nawang Apakah di hati ayah sudah tidak ada maaf bagi Nawang Ayah bisa memaafkan kamu Nawang Tapi peraturan kayangan tidak Kamu sudah mengotori kayangan Ini tidak adil Ayah anda kan tahu Nawang Wulan tidak sengaja menikah dengan manusia Apakah ayah anda tidak bisa memberikan maaf untuk Nawang Wulan Mayang Syari Ini keputusan para dewa Ayah hanya menyampaikan Harusnya ayah anda protes Putusan ini tidak adil Nawang sudah meminta maaf Dan dia mau menepuk semua kesalahannya Apakah dunia dewa tidak mau menerima kesalahan Mbak Nawang Sudahlah Mayang Mbak memang masih ingin tinggal di kayangan ini Tapi pintu kayangan ini sudah tertutup untuk Mbak Enggak Mbak Kita harus membel keadilan Kita tidak boleh gini terus Mayang Syari Kalau kamu tidak senang sama keputusan kayangan Kamu juga pergi dari sini Kak Anda Kenapa Kak Anda juga mengusir Mayang Syari Anak ini sudah berani melawan putusan kayangan Tapi Mayang Syari juga kan putri kita Dia sudah berani menembang peraturan kayangan Mayang cepat kemaaf Kamu udah membuat ayah marah Tidak perlu Aku benar Aku tidak perlu minta maaf Mayang Syari Nawang Wulan Kalian pergi sekarang Adik-adik Mbak akan pergi dari kayangan ini Doakan Mbak ya Kak Maafin kita Kita tidak bisa bantu kakak Kita tidak bisa melawan peraturan dewa kak Tidak apa-apa adikku Selamat tinggal Maafkan ibu Ibu tidak bisa menolong kalian Aku harus pulang ke bumi Kayangan sudah tidak menerima aku lagi Udahlah Nawang Wulan Nggak usah disesali Semua sudah terjadi kan Mayang Kita itu lagi diusir dari kayangan Dan kita tidak bisa balik lagi ke sana Entah sampai kapan Dimana aku tidak sedih Wah Lihat deh kak Pemandangannya indah sekali Kakak kenapa Mayang Kita itu sedang diusir Aku tahu kak kita lagi diusir Tapi kenapa sih kakak nangis terus Apabila nggak nangis kita bisa balik lagi ke kayangan Nggak kan Mayang Syari Kita nggak bisa terus-terus bersama Mulai sekarang kita harus hidup masing-masing Kita harus pisah Tapi kak Mayangnya selalu sama kakak Mayang nggak mau pisah sama kakak Nggak bisa Mayang Kamu itu masih suci Sedangkan kakak Kakak udah tenoda karena menikah dengan jatah ketarup Tapi itu nggak masalah kak buat Mayang Itu masalah Mayang sayang sama kakak Mayang nggak mau pisah sama kakak Aku juga sayang sama kamu Mayang Tapi kita tetap harus berpisah Mulai sekarang Kalau aku ke barat Kamu ke timur Kalau aku ke selatan Kamu harus ke utara Dan sekarang aku akan ke selatan Jadi Aku sekarang ke utara Mayang Jaga diri kamu baik-baik ya Mudah-mudahan kamu terima lagi ya Selamat tinggal Adipu Sekarang aku harus kemana Mudah-mudahan kamu terima kasih Ambar ketawang Kau memang perempuan Jahanam Kau perempuan lanat Kau benar-benar perempuan setan Lemparkan dia keluar Cepat Aku sudah jadi mutu dia lagi Baik-baik Menurut-menurut Budi ini kamu Jangan pun diri Sekarang kita tengah tubuh mantik aja dia Sebentar lagi juga dia Abis dimakan binatang Ayo kita pulang Kau rupanya diutus oleh ambar ketawang untuk membunuhku ya Kau yang akan membunuhku akan memakanku Makan aku Makan aku Aku harus melong dia Rupa-rupanya malekat maut telah menjemputku Aku bukan malekat maut Jadi kau siapa? Aku Mayansari Anda kenapa? Apa yang terjadi? Tolong cepat pergi dari sini Hutan ini sudah dikuasai Amar ketawang Perempuan laknat itu Kamu bisa dibunuhnya Tolong Tolong tetap pergi dari sini Amar ketawang Aku harus tinggal di mana? Di sini kayaknya gak enak Terimalah sembahkan kami Siapa kalian? Kami pemuni dasar laut Kenapa kalian menyembah aku? Aku bukan Kami mohon Jadilah pemimpin kami Kami tahu Tuan Putri keturunan Dewa Kayangan Kami minta Tuan Putri menjadi pemimpin kami Baiklah Aku akan turuti permintaan kalian Disinilah tempat tinggal kami Tuan Putri Tinggal Tuan Putri di sini Rumah kalian bagus sekali Jauh dari kehidupan manusia Silahkan masuk Tuan Putri Siang-siang gini mau kemana nih? Aku diam aja Mas temenin ya Kalian bertiga Habisin dia Amar ketawang Kemana anak laki-lakiku? Hei perempuan siluman Kamu kemana kan dia? Hei perempuan tua Anakmu itu bodoh Aku bikin senang malah gak mau Sekarang aku juga gak tahu dia dimana Kembalikan anakku Kalian bertiga Habisin dia Tuan Putri Terima kasih telah menonton Kalian harus menyempurnakan Baik Guler Bagaimana caranya Agar kamu kawin menjadi sempurna Kalian harus menyempurnakan Terima kasih telah menonton Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan kita. Iya. Tapi ini semua tergantung Dewi Mayansari. Kalau dia mengizinkan, kita akan mendapatkan pusaka itu. Tapi kalau tidak, kita tidak akan dapat apa-apa. Kamu tidak usah khawatir, Tantra. Kalau Dewi Mayansari itu tidak bisa memberikan kedua pusaka itu, aku sendiri akan menghabisi dia. Sudahlah. Kita ikuti saja perintah Kisuta. Kita harus bertapar di dalam kuah ini. Ayo. Awan. Kamu harus ingat. Kita sekonsentrasi. Yang penting kita harus mendapatkan pusaka, Ipetra. Tidak. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya ampun, rumah ini indah sekali. Rumah siapa ya? Napor Tuan Putri, awan telah gagal dalam pertawaannya. Sepertinya ada orang yang datang. Cepat kalian sambut dia. Baik, Tuan Putri. Siapa kali ya? Kamu dalam masing di dalam kekuasaan kami. Jangan lupa. Terima kasih. Terima kasih. Karena tidak kuat digoda oleh anak-anak buahku. Maaf. Aku tidak tahu. Tidak apa-apa, Tante. Kemarilah. Aku memang sudah menunggumu. Apa yang bisa kubantu? Desaku sekarang dikuasai oleh seorang perempuan jahat. Dia mengambil seluruh pemuda di kampungku untuk menyempurnakan kesaktiannya. Perempuan itu sangat kejam. Dan semua pemuda di kampungku dijadikan tumbalnya. Orang jahat. Siapa namanya? Ambar Ketawang. Tolong cepat pergi dari sini. Hutan ini sudah dikuasai lah Ambar Ketawang. Perempuan laknat itu. Kamu bisa dibunuhnya. Tolong. Aku pernah mendengar namanya. Lalu bantuan apa yang kau minta dariku? Aku menginginkan pusaka pedang Kekangkam dan selendang jala sutra yang kau punya. Karena hanya pusaka itulah yang bisa mengalahkan Ambar Ketawang. Boleh saja. Tapi ada syaratnya. Apa Dewi? Aku akan memberikan kedua pusaka itu. Asal kau mau jadi suamiku. Tidak! Tidak. Jangan kepas! Aku sama itu! Kepas! Tarwe, jangan bawa anak saya! Kamu akan senang, bodoh. Apa kamu nggak tertarik sama aku? Coba kamu pikir, mana ada wanita di kamu ini yang lebih cantik dari aku? Nggak! Kamu bukan perempuan cantik! Kamu perempuan jadi-jadian! Kurang ajar! Bawa dia! Ayo! Nggak! Balam! Bangkitlah dan datang padaku Harumku, harum bunga Nafasku, harum bunga Tubuhku, harum bunga Bangkitlah dan datang padaku Harumku, harum bunga Nafasku, harum bunga Tubuhku, harum bunga Datanglah dan bangkitlah dan datang padaku Harumku harum bunga Nafasku harum bunga Tubuhku harum bunga Akulah si bunga kencana Kemarilah sayang, dekat padaku Aku gagal Aku gak bisa nurusin Tapi aku gak bisa kemana-mana Aku harus ngejagain Tantra Kamu harus bisa berhasil Tantra Kamu harus bisa menurusin pertapaan ini Kita harus bisa mengambil pusaka itu Tantra Aku akan ngejagamu terus Tapi Kalau kamu mendapatkan pusaka itu Tolong jangan melupakan aku Tantra Berusaha terus Tantra Aku yakin kamu pasti akan bisa Ya terus Tantra Mayang Sari Terima kasih ya Kamu udah membawa aku ke alami ini Aku belum pernah merasakan Ada alam yang seindah ini Alam ini menjadi tenang Dan sangat romantis Karena kedatangan kamu Tantra Kamu kasih akan bisa Ya terus Tantra Mayang Aku sayang sama kamu Aku sayang kamu Aku juga sayang kamu Tantra Bertahan Tantra Kamu pasti akan bisa Kita akan mendapatkan pusaka itu Sebentar lagi Tantra Kamu pasti akan bisa Tantra Terima kasih telah menonton Anak kita mau kamu kasihi nama siapa? Aku akan memberikan dia nama Dewi Kusuma Iya Semoga Dia bisa menjadi cahaya Untuk kita Mayang Sari Aku harus kembali ke dunia ku sekarang Apa kamu gak mau lebih lama disini? Kamu gak kasihan dengan Dewi Kusuma? Dia pasti akan nanyain kamu Aku akan kembali ke sini Aku akan kembali ke sini Setelah urusanku selesai Sekarang Aku pergi dulu ya Baiklah Aku akan memberikan selenai ini kepada kamu Mayang Sari Sebenarnya Aku ingin lebih lama disini Tapi aku tidak bisa Aku harus menyelesaikan semua urusanku di dunia Bagaimana dengan pedang Kekangkang? Pedang itu akan datang sendiri kepadamu Baiklah Hati-hati ya Sudah 40 hari Seharusnya ini hari terakhir ia bertapa Ada apa ini? Kenapa gembah? Tantara 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 Terima kasih. Tantra, kamu berhasil, Tantra. Kamu berhasil. Terima kasih. Tantra, kamu berhasil. 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 Bener. Tepat saat bunuh dia. Bolam. Tantra. Dan bunuh aku! Jangan! Tunggu! Kenapa kamu ingin membunuh orang yang sudah tidak berdaya? Siapa kamu? Heh! Kalau kamu tidak tahu siapa kami, lebih baik kamu menyingkir! Maaf. Saya tidak bisa melihat orang yang ingin membunuh orang lain di depan saya. Kurang ajar! Kamu memang harus dibunuh! Ya! Jangan! Dia ganteng! Lebih baik kita bawa aja dia ke Amber ketawang. Pasti dia suka. Ganteng! Eh, lebih baik kamu ikut kami. Daripada kamu mati! Saya tidak ingin punya musuh. Tapi kalau ada kejahatan di depan saya, pasti akan saya jegal. Aaaaaaah! A have, Aaaah! Aaaaaah! Tolong! Aaaaaaah! Ah! Kurang ajar! Siapa yang berani menentang kau? Ayo, penyelengguh tinggi Ayo, kita selang dia Kurang ajar Gue akan menyesal karena udah menyerang kita Kemana dia? Cari Pokoknya harus cari orang itu sampai ketemu Keliatannya orang itu berilmu tinggi, Guru Dia bisa lolos dari kejaran kita Apa? Berilmu tinggi? Bodoh! Gak ada orang yang umumnya lebih tinggi dari aku Pokoknya kalian harus cari Atau tidak Kalian yang saya hukum Terakhir darun yang diambil oleh Ambar Katawang Habis ini, siapa lagi yang akan diambil Kalau kita tidak melawan Salah satu pemuda di desa kita ini Akan ada yang hilang Percaya Iya, Kang Melawan bagaimana? Kita ini cuma bisa pasrah Warga kampung di sini Tidak ada yang bisa menandingi Ambar Katawang Kang, si Darwin, Kang Mas Darwin Oh iya Mas Darwin Iya, iya, iya Kang Mas Darwin pulang Mas Darwin pulang Siapa dia? Kalau tahu Darwin Mas Darwin Syukurlah kamu bisa pulang, nak Syukur kamu bisa pulang Iya, bu Kalau nggak dibantu dengan Mas Tantra ini Aku nggak bakal bisa pulang, bu Terima kasih, nak Tantra Sama-sama, bu Saya hanya kebetulan aja Ketemu dengan anak ibu Terima kasih, Mas Tantra Aku nggak tahu gimana nasibku Kalau tidak bertemu dengan Mas Tantra Berarti Mas Tantra ini orang hebat Kalau begitu, bagaimana Mas Tantra ini kita minta bantuannya Untuk melindungi desa kita Dari Ambar Katawang Betul, betul Bapak-bapak jangan terlalu berharap banyak dengan saya Saya hanya kebetulan aja Ketemu dengan Darwin Itu kan tidak apa-apa, Mas Tantra Mas Tantra ini sudah membuktikan Bisa menyelamatkan Darwin Dari tangan Ambar Katawang Jadi saya minta Mas Tantra ini jangan menolak Karena tidak ada yang berani Melawan Ambar Katawang Betul, Mas Iya Betul, betul Betul, betul Ya, semoga saya bisa bantu Terima kasih Cermin ajaibku Tunjukkan siapa orang yang berani mencampur urusanku Cermin ajaibku Tunjukkan siapa orang yang berani menentangku Cermin ajaibku Cermin ajaibku Tunjukkan siapa orang yang berani menentangku Menang ajar Dia akan cermin terlalu guna Sekarang sudah ada orang yang bisa menghadapi Ambar Katawang Aku tidak yakin, Kang Bisa aja Ambar Katawang melepaskan si Darwin Betul tidak? Betul, betul Betul, betul Siapa yang membantu warga dalam menghadapi Ambar Katawang? Tantra Murid Kisuta yang tinggal dalam hutan pinggir desa Betul Dia memang selalu beruntung Dia selalu dipuji orang Semua orang suka sama dia Aku harus singkirkan dia Terima kasih telah menonton Mayang Sari Terima kasih ya Kamu udah membawa aku ke alam ini Aku belum pernah merasakan ada alam yang setemang ini Alam ini juga jadi lebih tenang Dan romantis saat kamu mengujungnya Aku sayang kamu Aku juga sayang sama kamu Mayang Sari Aku ingin bertemu denganmu Mayang Sari Datanglah Kamu mau manggilku Tantra? Mayang Sari Ada apa? Aku gak tahu Tapi tiba-tiba Aku ingin bertemu denganmu Aku ingin bertemu dengan kamu Aku kangen dengan kamu Sabar Tantra Sabar Tantra Sabar Tantra Aku juga selalu ingin bersamamu Tapi kamu tahu kan Dunia kita berbeda Kamu manusia dan aku Aku pulang dulu ya Karena kita udah nungguin tuh Apa yang harus aku lakukan Agar kamu bisa tinggal bersama aku Baiklah kalau gitu Cuci selendang itu Dengan kembang tujuh rupa Lalu jemur di bawah sinar bulan purnama Kalau kain itu terlihat kering Aku akan hidup menjadi manusia Dan hidup selamanya denganmu Baik Akan aku lakukan Besok Bulan purnama Aku akan mencuci Pusaka Jelasutra ini Pokoknya sekarang Kita harus jaga anak kita masing-masing Sebelum anak kita diculik oleh Ambar Ketawang Betul Kita tidak bisa menjamin Kang Walau dijaga siang malam Kalau Ambar Ketawang mau anak kita Kita tidak bisa menolak Kang Bisa mati kita Sekarang ini serba repot Woi Ambar Ketawang Woi 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 Hei orang-orang ambong Aku nyari orang yang berani nantangin aku Cepat tunjukkan dimana dia sekarang Hah Kalian sudah dengar gak sih Aku ingin mencari orang yang berani nantang aku Kalau boleh Aduh ilmu sama Ambar Ketawang Cepat tunjukkan Ayo ngomong Jangan sampai kita pakai kekerasan ya Gak ada yang aku ya Saya tahu Berani benar orang itu Tampan sekali anak ini Boleh juga Kamu tahu Siapa yang berani nantangin aku Saya tahu Siapa Tantra Dia seumuran sama aku Benar guru Tantra itu seperti mas Awan Tantra Aku harus membunuhnya Mampus kamu Tantra Kamu pasti mati di tangan Ambar Ketawang Tapi kamu harus hati-hati Ambar Karena Tantra mempunyai pusaka jala sutra Dia harus segera disingkirkan Aku akan bantu Bagus Kalau dia mau gabung sama aku Suatu saat Aku bisa kuasai dia Tantra itu bukan orang biasa Dia orang yang sangat sakti Dan aku yakin Anak buah kamu itu tidak bisa melawan dia Terus bagaimana? Kita harus kerjasama Karena Selama Tantra memiliki Pusaka jala sutra Dia tidak akan bisa terkalahkan Baik Kamu bantu aku Baru setelah itu Aku akan bantu kamu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mudah-mudahan Selandang ini bisa kering terkemasi Terima kasih telah menonton Tidak menonton Terima kasih telah menonton Sampai jumpa. Dewi, kamu kenapa sayang? Dewi kangen bu sama ayah. Mas Tantra, lihat anakmu nanyain kamu. Apa kamu tahu? Bu, ayah Dewi ini siapa sih? Kok Dewi gak pernah ketemu? Apa Dewi gak punya ayah ya bu? Enggak sayang, kamu itu punya ayah kok. Ayah kamu itu adalah manusia yang tinggal di dunia lain. Ya, gue pengen ketemu bu. Iya sayang, ibu juga ingin sekali ketemu dengan ayah kamu. Mas Tantra, aku pasti datang. Dewi, kita harus pergi. Ayah memanggil kita sayang. Ayah pengen ketemu kita bu. Kita akan hidup di dunia lain. Kita akan hidup menjadi manusia. Bayang. Akhirnya selendang ini kering juga. Bayang Sari. Bayang Sari. Bayang Sari. Ini anak kita? Iya Tantra. Apa kabar kamu? Bapak. Kamu cagak sekali. Mulai saat ini, kamu dan ibumu tinggal di sini ya. Sama ya. Inilah gubuk saya. Mudah-mudahan kalian betah tinggal di sini. Gak apa-apa kok, Ki. Justru kami sangat berterima kasih. Karena Kisuta telah menerima kami. Tantra, aku tidak sangka kamu punya istri dan anak. Iya, Ki. Sebenarnya, istriku ini adalah Dewi Mayang Sari. Dia pemegang pusaka, selendang jala sutra, dan pedang Kiai Kangkam. Benarkah itu Dewi Mayang Sari? Iya, Kisuta. Aku adalah Dewi Mayang Sari. Dan ini anak kami, Dewi Kusuma. Maafkan saya, Dewi Kusuma. Maafkan saya. Saya sama sekali tidak tahu. Bangunlah, Kisuta. Tidak perlu seperti itu kepada kami. Lagian kami juga menginap di tempatnya Kisuta, kan? Untuk sementara, kita mau numpang di sini. Sampai saya bisa bikin rumah. Saya sangat senang sekali dengan ikhlas saya menerimanya. Silahkan, silahkan. Tantra! Keluar kamu, Tantra! 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 Ibu! Tantra! Keluar kamu! Maaf, Anda mau ketemu siapa ya? Tantra mana? Oh, Mas Tantra-nya nggak ada di rumah. Mas Tantra? Kamu siapanya Tantra? Saya istrinya. Bilang sama suami kamu, kalau dia harus pergi dari daerah ini, kalau emang hidupnya nggak mau susah. Maaf, sebenarnya ini ada apa? Nggak usah banyak tanya! Bilang aja ke suami kamu, kalau dia harus cepatnya pergi dari daerah ini. Kalau nggak, hidupnya akan susah. Kalau dia nggak mau pergi, dia cari masalah sama saya. Kalau gitu, nanti saya sampaikan. Mas Tantra, ambar ketawang sudah terlalu banyak menganggung korban di desa kita. Saudara-saudara, kita harus bersatu, kita kompak, dan kita lawan ambar ketawang itu. Tuh! Kita sudah mau saat dibikin susah. Betul. Ini saatnya kita melawan ambar ketawang. Betul tidak? Betul. Sabar, Bapak-Bapak. Kalian jangan buru-buru. Kita harus pikirkan ini semua dengan benar. Tapi kapan mas, kita tidak mau lagi jatuh korban di desa kita? Iya mas, mendingan mas gabung dengan kita, kita melawan ambar ketawang. Sabar. Kalian harus sabar. Kalau kalian kesalah dengan marah-marah seperti ini, akan makin banyak korban. Percayalah, saya akan bantu kalian semua. Saya akan ketemu dengan ambar ketawang. Tapi hanya saya sendiri. Jadi kapan mas, kita tidak mau lagi jatuh korban di desa kita? Betul mas? Betul. Saya usahakan secepat. Jadi kalian semua ketemu istri Tantra? Iya guru. Tantra tidak ada di rumah. Istri. Jadi musuhku punya istri. Dan dia punya anak. Benar. Seorang anak perempuan. Kalau begitu, kita harus culik istri atau anaknya. Ide yang bagus guru. Iya. Istrinya begitu cantik. Pasti Tantra juga begitu mencintainya. Awan kemana? Awan sedang keluar sebentar guru. Nanti dia akan menyusul ke sini. Tidak. Bu, kok ayah belum pulang? Kemana ya? Ayo bentar lagi pulang, sayang. Ya. Orang itu datang lagi. Juga ada lagi ya. Aduh, maaf. Suami saya belum pulang. Saya ke sini nggak cari Tantra, tapi saya ke sini cari kamu. Mencari saya. Ada apa ya? Saya sebetulnya kasihan sama kamu. Kasian? Maaf, maksud Anda apa? Kamu tahu nggak? Kalau suami kamu itu lagi selingkuh sama perempuan lain. Tadinya, sampai sekarang dia belum pulang, kan? Maaf ya. Anda jangan kurang ajar. Kalau tujuan aja mau menjelek-jelekkan suami saya, lebih baik Anda pergi sekarang. Saya nggak kurang ajar. Kan tadi saya udah bilang, saya tuh cuma kasihan sama kamu. Perempuan secantik kamu itu seharusnya jadi istri saya. Bukan istrinya Tantra. Tantra itu suka main perempuan. Sekarang kamu pergi. Pergi! Pergi. Ayolah, sayang. Jangan ganggu, Ibu. Cewek cantik kamu itu pantasnya jadi istri aku. Pergi! Pergi kamu pergi! Jangan ganggu, Ibu. Jangan ganggu, Ibu. Jangan ganggu, Ibu. Tantra itu pembohong. Tantra itu nggak sayang sama kamu. Awan! Awan! Kamu memang nggak bisa diluruskan. Kelakuanmu sangat memalukan. Suta, lebih baik kamu jangan urus-urusan saya, ya? Bura ngajar! Aku gurumu! Aku menyisal mengajari kamu sirat! Eh, Suta! Aku ini bukan muridmu lagi! Apa lagi sekarang? Kamu nggak mungkin menjahalkan aku! Kira! Suta! Kali ini kamu aku biarkan hidup. Tapi lain kali. Dan kubunuh. Asar murid turhakam! Tolong! Eh, cepat! Eh, diam ya, Ibu ya! Bu, diam! Bu, jangan, Pak! Jangan, Pak! Bu, dengar ya! Kita cuma mau pinjem anak Ibu. Lepaskan, aku itu! Mas Tantra, tolong saya, Mas Anak saya mau dibawa sama anak buah Ambar Ketawang, Mas Tolong saya, Mas Lepaskan dia Atau aku paksa kalian untuk melepaskannya Jadi kamu yang namanya Tantra? Kebetulan sekali kami memang lagi nyari kamu Mas Tantra, Mas Tantra Mudah-mudahan Mas Tantra menang Ya, kalau dia kalah, tidak ada lagi yang bisa melawan anak buahnya Ambar Ketawang Mas Tantra Eh, buruku pasti akan menjadi kamu Ya, Bu, ya Bu Eh, kurang ajar Masa melawan satu orang kalian lari? Kalian gak bertiga Maaf, Guru Dia bukan tandingan kami Apa? Bukan tandingan? Kalau kalian mau jadi murid aku Kalian gak boleh takut sama siapapun Karena aku yang paling sakti di dunia ini Benar, Guru Kami tidak bohong Dia memang sakti Diam! Aku gak butuh komentar kalian Tantra sudah tiga kali ganggu urusanku Aku harus balas dia Apa yang akan Guru lakukan? Aku akan bunuh dia Akulah si bunga kencana Wahai malam Antarkan bola apiku ke rumah Tantra Antarkan ke rumah Tantra Pergilah Dan ambil nyawa Tantra dan keluarganya Tantra Tantra Awan sudah tidak bisa diluruskan lagi Dia sudah sesat Tapi Ki Saya berharap Dia mau berubah Susah Tantra Anak itu hatinya sudah jadi batu Dia juga sempat mau kurang ajar padaku Dia merayuku Dan menjergilekan Masa Tantra Awan, awan Dari dulu dia memang gak pernah berubah Besok aku akan ketemu sama dia Mas Tantra Sekarang cepat lemparkan selendang jauh sutramu Buat apa? Ayo cepat lemparkan Ada apa Maya? Ada yang mengirimkan guna-guna kepada kita Tapi sudah aku perlu ditolok oleh selendang jauh sutramu Aku yakin Ini kerjaan ambar ketawa Sakit Sakit Akulah si ratu gencana Tubuhku harum bunga Aku muda Segar labah muda Aku dari muda Aku tetap dari muda Karena aku si jabang bayi ambar ketawang Guru Guru, kenapa guru? Kenapa guru menjadi tua seperti ini guru? Ini lah aku sebenarnya Umurku 100 tahun Tapi aku gak bawa yang gini Ini semua gara-gara kalian Kalian labah jadilah lagi muda untukku Cepat kalian jadikan lagi-lagi muda Cepat Baik-baik 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 Ambar ketawang Hentikanlah Hentikanlah semua perbuatanmu itu Siapa itu? Aku Dewi Mayansari, Ambar Cepat pergi Jangan campur di urutanku Aku tidak akan pernah pergi, Ambar Sebelum kau menghentikan semua perbuatanmu itu Aku pasti akan membunuhmu Awas kau main tarik Sakit Sakit Guru, ini saya bawakan pemuda Pesanan guru Bagus Cepat tinggalkan dia disini sendiri Kalian keluar Begitu dulu Ambul Jangan Lagi-lagi muda Jangan 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 Kalian ngapain disini? Diam, jangan ribut Guru sedang bersemedi Awan Jangan masuk Kenapa? Sakit Sakit Siapa dia? Pini Cepat keluarkan anak itu Baik guru Sakit Sakit Kamu dari mana Awan? Eh, keliling kampung Orang kampung mengandalkan Tantra untuk menyingkirkan kita Biarin aja Tantra gak mungkin bisa ngalahin aku Kita harus cepat menyingkirkan Tantra Gak cuma Tantra Gak cuma Tantra Tapi istrinya Juga harus disingkirkan Orang itu kenapa? Dia lumpuh Dewi Dia gak bisa jalan Kasian sekali Bisa semua ya? Dewi Kamu ingin anak kecil itu sembuh? Iya, Bu Biar dia bisa jalan kayak kita Maaf, Pak Anaknya sakit apa? Anak saya menjadi lumpuh setelah dibawa ambar ketawang Untunglah dia masih hidup Ambar ketawang? Iya, Bu Banyak pemuda-pemuda di desa ini Yang sumur dengan anak saya menjadi lumpuh Karena ulah ambar ketawang Bapak mau anak Bapak sembuh? Mau, Bu Mau, tapi apa mungkin, Bu Karena selama ini saya sudah berusaha Mengobatin anak saya kemana-mana Tapi kenyataannya Anak saya sampai sekarang belum sembuh juga Bapak Bapak tenang saja Kalau Bapak mau Istri saya bisa menyembuhkan anak Bapak Baik, mau Mau, mau, Pak Turunin aja anak Bapak ke bawah, ya Buong Selesai. Sekarang bangunlah. Ayo bangun. Kamu udah bisa berdiri kok. Ayo, nak. Bangun, nak. Bang, pelan. Iya. Ayo, bang, pelan. Iya, bang, pelan. Pak, aku udah bisa sembuh, Pak. Kaki gue udah sembuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak. Sama-sama, Pak. Guru, sekarang keadaan bertambah gawat. Orang-orang kampung tambah percaya kalau Tantra dan istrinya bisa menolong mereka. Jadi mana kamu tahu? Kami mendengar kabar kalau istrinya Tantra bisa mengobati orang yang lumpuh. Kalau aku nggak cepat-cepat bereskan persoalan ini, bisa gawat. Awan, culik anak Tantra. Cepat kamu bawa ke sini. Aku ingin bikin perhitungan sama dia. Aku cek hati. Aku cek hati. Kepat kamu bawa ke sini. Ayah. Kepat kamu bawa ke sini. Gewi, kamu jaga rumah ya? Ibu mau cari sihir dulu, ya? Iya, Bu. Jangan lakal, ya? Ibu mau cari siapa? Cari siapa, cari siapa? Kamu! Ayo, ayo! Cepat! 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 Jan! Gak mau! Hei! Kamu tahu gak? Kalau cewek secantik kamu itu, pantasnya jadi istri aku. Awan, maaf ya. Aku ini adalah istri temanmu. Kamu itu mengecut banget sih jadi orang. Teman. Tantra. Saya gak pernah punya teman penipu. Kamu yang penipu. Kamu yang jahat. Udahlah. Kamu tinggalin Tantra. Kamu nikah sama aku. Aku cinta sama kamu. Tantra. Terus kamu nikah sama aku. Tantra. 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 Tantra dan main stari. Tantra. 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 Tantra Mam. Tantra. Mayang Sari Tantra Kalau mau anak kalian selamat Kalian harus ke tempatku Anak kalian bersama Dewiku semua Mas Tantra Dewi diculik Kamu emang harus dihentikan Mayang Sari Datanglah kesini Aku menantangmu Amat Getawang Keluar kamu Ayo keluar Mana guru kalian Suruh dia keluar Cepat Ada apa Kembalikan anakku sekarang juga Mampus kamu main Sari Mampus kamu main Sari Selain yang jelas utra Tantra Di mana anakku? Ayah! Ibu! Dewi! Hari ufuk timur hingga ke ujung barang Terukir dengan indah jejak langkahku Silahunya takkan menghapus kisahmu Bumi putri ini Tempatku kesemayang Silahunya takkan menghapus kisahmu